Pedang wucisan jilid 1. Seekor kuda berlari dengan kencang, debu mengulak naik, di dalam keadaan malam gelap, pemandangan tidak terlihat jelas, hanya keteropakannya suara kaki kuda yang terdengar jelas. Penunggang yang melakukan perjalanan malam adalah seorang anak muda, wajahnya putih dan cakep, ia mengenakan pakaian warna putih, pada pinggangnya tersoran pedang, dia adalah seorang ahli silat. Kini, penunggang kuda berbaju putih itu mendekati kelenteng, telah terlalu lama ia melakukan perjalanan, sudah waktunya istirahat, ia lompat turun, mengikat tali kuda tunggangannya, dan berjalan masuk ke dalam kelenteng tersebut. Empat orang telah menantikan di tempat sudut dari ruangan itu, begitu melihat masuknya pemuda berbaju putih, empat pedang mereka bergerak, penusuk pemuda tersebut, luar biasa cepat, tiada ada tanda-tanda yang memberitahu akan datangnya serangan-serangan itu itulah serangan gelap. Wajah si pemuda berubah, desiran angin itu tidak lepas dari pendengarannya, tubuhnya melesat tinggi, menghindari serangan yang mengancam. Hampir terjadi benturan di antara empat pedang tadi, beruntung para pemiliknya berkepandaian tinggi, cepat-cepat mereka menarik pulang tenaga yang dikerahkan, dengan demikian, terhindarlah bentrokan di antara sesama orang sendiri. Pemuda baju putih melayang turun di lain tempat, memandang keempat orang yang membokong dirinya, itulah orang-orang berbaju hitam, dari ilmu pedang yang mereka gunakan, si pemuda dapat menduga asal-usulnya. Tentunya anak murid golongan Tianle Melosetia bergumam keempat orang berbaju hitam melihat jelas pemuda baja putih yang diserang mereka tertegun. Kita telah salah mata, berkata seorang. Bukan dia, berkata seorang lagi. Kita tertipu, berkata orang ketiga. A-a-a-a-a. Kalian adalah anak murid golongan Tianle Melosetia berkata lagi pemuda itu. Lebih terkejut lagi bagi keempat orang ini, setelah gumaman kata-kata si pemuda, gerakan mereka adalah sangat dirahasiakan tidak disangka bahwa ilmu pedang yang diperlihatkan untuk menyerang orang membocorkan rahasia. Asal-usulnya telah terbongkar. Terdengar lagi suara si pemuda, aku tidak mempunyai permusuhan dengan golongan kalian, juga tidak kenal pada kalian mengapa mengadakan serangan gelap. Ia diserang hebat, tapi tidak menunjukkan kemarahan, pada wajahnya masih tersungging senyuman. Satu dari keempat orang berbaju hitam itu berdengus. Kau telah mengetahui asal-usul kami, hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kesalahan ini dikarenakan banyak usilnya mulutmu, jangan bersakit hati kepada kami. Kita masih banyak urusan, berkata seorang baju hitam lainnya. Bunuh saja beres, serentak, mereka pun maju kembali. Pemuda baju putih tidak takut, ia sudah siap, ketika pedang lawan datang, dengan senaknya saja, ia berhasil menghindari diri dan serangan-serangan itu. Melihat serangannya tidak berhasil, keempat orang itu mengulang lagi serangan-serangan lain, Mereka mengepung dengan rapat, menyerang dengan gesit, mereka bersenjata pedang sedangkan lawan bertangan kosong, mungkinkah tidak berhasil melukai atau membunuhnya? Mereka adalah golongan anak murid Tianle Melosat yang terkenal. Meskipun mereka ngotot menyerang, kenyataan tetap menjadi kenyataan, ilmu kepandayan si pemuda jauh berada di atas mereka. Suatu saat, pemuda itu menjulurkan tangannya, mencengkeram bahwa seorang berbaju hitam. Untuk menghindari diri dari serangan ini memang tidak mungkin, si baju hitam mengadakan tenaga perlawanan. Pemuda itu menjatuhkan lawan tiba-tiba dirasakan bahwa orang yang dipegang menjadi dingin, ia sangat terkejut, teringat akan peringatan gurunya, bahwa murid-murid Tianle Melosat pandai menggunakan racun, mungkinkah hal ini dapat terjadi? Cepat-cepat ia melepaskan tangan yang menyentuh bahu orang itu. Orang berbaju hitam yang dicengkeram tidak berkutik, seharusnya, dengan mudah dirinya dapat dilempar jauh-jauh, begitu merasakan lenyapnya tekanan yang ada, segera ia berjumpalitan pergi. Si pemuda telah menghindari dari tiga tusukan pedang, kini pertempuran telah terpisah, memandang keempat lawannya, ia tersenyum. Keempat orang berbaju hitam itu telah berkumpul, bila pada saat sebelumnya, mereka galak dan bengis, kini kegalakan dan kebengisan itu telah lenyap sama sekali. Sebaliknya, jali mereka telah diciutkan ilmu kepandayan lawan telah disaksikan, dan itu bukan tandingan mereka, dia lihai, tidak mungkin dapat memenangkan pertandingan. Pemuda berbaju putih memandang kepada empat orang berbaju hitam itu, ia sedang melakukan tugas penting, tidak mau terlibat dengan anak murid golongan Tianle Melosat, bila dirinya tidak diganggu, ia pun tidak akan mengganggu orang. Mengetahui bahwa bukan tandingan pemuda baju putih yang kosan, tanpa malu-malu lagi, satu persatu, empat orang berbaju hitam itu ngeloyor pergi, mereka meninggalkan kelenteng. Inilah yang diharapkan oleh pemuda itu, ia harus beristirahat, dibiarkan saja musuh-musuh tersebut meninggalkan dirinya, ia masih memikirkan kejadian-kejadian yang telah dialami, belum lama ia muncul di dalam rimba persilatan, gangguan-gangguan dan halangan yang datang saling susul menimpa dirinya, ia sedang menunaikan misi tugas Sang Guru untuk membawa pedang Ian Leong Kiam, menemui seorang gadis yang bernama Ie Han Eng, tujuannya adalah Lembah Wien. Manakala ia berdiri diam, telinganya dapat menangkap lain suara berkesiuran angin, cepat-cepat ia membalikan badan, menghadapi orang yang baru datang. Seorang berbaju putih sedang mendatangi ke arah dirinya, pemuda itu pun mempunyai potongan badan yang agak mirip dengan dirinya, dilihat sepintas lalu, mereka adalah saudara kembar, perbedaannya ialah wajah pemuda yang baru datang agak lebih manis, kulitnya pun lebih halus. Pemuda yang baru datang itu membuka suara. Maafkan, Xiao Pei yang terlambat datang sehingga merepotkanmu mengusir keempat orang tadi, perkenalkan Xiao Pei bernama Chen Wee. Oh, hanya perkara kecil, dan ia membalas hormat pemuda yang bernama Chen Wee itu. Memang perkara kecil, dengan mudah keempat orang telah berhasil kau usir pergi berkata Chen Wee sambil tersenyum, sebenarnya, tujuan mereka adalah diri, Xiao Pei meti mereka agak sedikit lamur maka mengganggu saudara dengan kesudahan seperti ular mencari penggebuk, mereka lari kucar kacir, ha, ha, ha betul-betul lucu. Si pemuda tertegun ucapan Chen Wee banyak berkesan, matanya melirik ke arah pakaian dan potongan badan pemuda itu, pada punggungnya pun terselip sebatang pedang, itulah kerudan danan dirinya, tidak dapat menyalahkan kepada empat orang berbaju hitam, di dalam waktu yang terburu-buru, mereka dapat salah mata, dirinya dianggap sebagai pemuda Chen Wee. Melihat gerak-gerik dan lagu suaranya, Chen Wee sangat mirip dan lebih mirip dari seorang wanita, daripada seorang pria. Menyaksikan keadaan pemuda itu, Chen Wee mengalami getaran, ia berpikir di dalam hati. Celaka. Mengapa aku tertarik kepadanya? Sudah ku rencanakan baik-baik untuk menggunakan nama palsu, mengapa ku beritahu nama asli? Dilihat dari sinar matanya, seolah-olah, ia telah mengetahui penyamaranku. Mungkinkah? Segera ia memanggil. Hei, mengapa kau diam saja? Siaw Tei bernama Chen Wee, dan bagaimana nama sebutanmu? Mengapa tidak memberitahu? Pemuda itu tersadar dari lamunannya, ia sadar bahwa tidak seharusnya memandang orang seperti apa yang telah dilakukannya tadi, beruntung orang tersebut sebagai seorang pemuda, bila berhadapan dengan seorang pemudi, bukankah sangat kurang ajar sekali? Oh maafkan. Namaku Sutuyan, demikian ia berkata gugup. Eh, namamu itu seperti nama perempuan. Pemuda yang bernama Sutuyan tertegun, ia berpikir. Mungkinkah namamu itu mirip dengan nama laki-laki? Aku tidak mencela kepada kedua orang tuamu yang memberi nama bersifat perempuan, mengapa kau mencela nama orang? Nama saudara pun tidak mirip dengan nama laki-laki, berkata Sutuyan. Wajah Chen Wee berubah menjadi merah, beruntung keadaan gelap, hal ini tidak terlihat oleh Sutuyan. Cepat-cepat Chen Wee menundukkan kepala, kemudian ia berkata, Telah ku saksikan, bagaimana kau menyerang keempat orang tadi dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, sangat indah, itulah tipu silat Xiao Lim Pei. Sayang Xiao Lim Pei melarang anak buahnya menampilkan diri, turut campur ke duniawean kesempatanmu mendapat nama akan terkekang olehnya, bila tidak, dengan ilmu kepandayan yang kau dapati, ku kira sukar mendapat tandingan. Saudara Chen, kau terlalu memuji ilmu kepandayanku, tapi kau keliru, aku bukan anak murid Xiao Lim Pei. Chen Wee melengak, hal itu sungguh berada di luar dugaan. Benarkah, kau anak murid Xiao Lim Pei? Mana berani aku menghianati nama partai sendiri dari partai manakah asal lusumu? Aku tidak berpartai. Hei, jangan kau berdusta. Selamanya, belum pernah aku berdusta kepada orang. Chen Wee memperlihatkan wajah cemberut, persis seperti gadis jelita yang kolokan, perubahan mana yang menimbulkan kecurigaan sotuian, makin kuat dugaannya bahwa Chen Wee ini adalah wanita yang menyamar pria. Ketika Chen Wee ingat akan keadaan dirinya, cepat-cepat membuang wajah cemberut itu, kini parasnya ramah lagi, seperti sedia kala ia berkata, Saudara sotu, kemanakah kau hendak pergi? Sotu yang tidak dapat berdusta, ia menjawab pertanyaan itu secara terus terang. Aku sedang berada di dalam perjalanan menuju ke Lembah Huyin. Lembah Huyin di Gunung Busan betul. Hendak menemui Nona Ie Hon Eng, bukan? Eh, bagaimana kau tahu sotuian sangat heran, bagaimana orang tahu bahwa dirinya ingin menemui Nona di Lembah Huyin tersebut? Matanya mengawasi Chen Wee, ia hendak meminta keterangan yang lebih jelas. Chen Wee mengerti akan keheranan si pemuda, segera ia berkata, ketahuilah, setiap orang yang menuju ke arah Lembah Huyin, pasti mencari Ie Hon Eng, maka tidak mungkin aku salah duga. Sotu yang belum membuka mulut Chen Wee telah meneruskan pembicaraannya. Setiap orang yang hendak menemui Nona Ie Hon Eng akan ditolak oleh si Pedang Selatan dan Pedang Utara, sepasang jago tanpa tandingan. Mungkinkah kau bersedia ditempur oleh kedua orang tersebut? Tidak mudah untuk menjatuhkan salah satu dari kedua orang itu, tahu. Sotu yang tertawa, dan ia berkata gagah. Aku sedang menjalankan perintah suhu, segala sesuatu yang akanku hadapi pasti dapat kuatasi, aku harus berusaha membersihkan rintangan-rintangan itu. Chen Wee tercengang. Hei, katanya, perintah suhu, kau tahu bahwa Pedang Selatan dan Pedang Utara itu melarang orang memasuki Lembah Huyin, mereka melarang orang melihat Kitab Maya Nada, ilmu pedang tersebut tidak boleh lepas dari tangan Ie Hon Eng. Mengapa bertanya suhu yang tidak mengerti? Mudah dimengerti ilmu pedang tersebut sangat luar biasa, siapa yang memilikinya pasti menjadi seorang jago yang tak terkalahkan dan ini tidak boleh. Aku masih belum mengerti. Chin Wee melengak, mengapa pemuda itu mengatakan demikian? Segera ia berkata, kau mendapat tugas ke Lembah Huyin, tujuanmu menemukan Ie Hon Eng, seharusnya kau tahu akan rahasia ilmu pedang Maya Nada, nah, ceritakanlah sedikit tentang ilmu pedang itu. Maaf, sama sekali, aku tidak tahu akan adanya ilmu pedang itu, jangan kau berbohong di hadapanku. Siapa yang bohong kepadamu? Chin Wee menunjukkan wajahnya yang tidak puas, ia berkata, ternyata kau tidak jujur aku tidak suka kepadamu, maka sampai, di sini sajalah perkenalan kita. Selamat tinggal. Tanpa menoleh lagi, Chin Wee meninggalkan Su Tuan. Su Tuan tidak mencegah kepergian pemuda yang seperti gadis itu, ia menaruh curiga kepada musuh, tentunya Chin Wee mengandung permusuhan dengan Ie Hon Eng, dan ingin mengorek rahasia dari dirinya, sebenarnya ia tidak tahu sama sekali. Setelah berdiri beberapa saat, Su Tuan duduk bersila, ia harus istirahat dan melakukan perjalanan di esok hari. Bagi seorang yang melatih ilmu silat, mengatur peredaran jalannya beberapa saat pun cukup, dengan harapan pada hari berikutnya ia dapat meneruskan perjalanan dengan badan sehat. Su Tuan ada maksud untuk istirahat lebih lama, sengaja ia memejamkan mete, dengan demikian, ia lebih cepat memulihkan tenaga. Apa mau telinganya dapat merangkap satu suara derap kaki kuda, arah tujuannya adalah kelenteng di mana ia sedang menetap, tidak lama kemudian suara kuda itu sudah berada di depan kelenteng di sini ia terhenti. Ia berpikir, tentu ada orang yang akan masuk ke dalam kelenteng. Ia membuka kedua matanya dan secepat itu pula, ia dapat melihat seorang berbaju kuning memasuki ruangan. Ada orangkah di dalam demikian orang berbaju kuning itu bertanya, segera matanya bertumbuk dengan metu Su Tuan. Su Tuan memperhatikan orang itu, pada pinggangnya tergantung sebuah pedang, tentunya bukan pedang biasa. Orang itu mendekati Su Tuan dan berkata, Nolo o saudara, sudah berada di tempat ini? Sudahlah makah? Agak mengganggu. Su Tuan belum menjawab pertanyaan tersebut, dan orang itu sudah meneruskan pembicaraannya. Kebetulan aku lewat di depan kelenteng, berhubung hari sudah malam, maka aku hendak turut istirahat. Harap saudara tidak keberatan, perkenalkan, aku adalah Kong San Giok. Su Tuan telah bangun berdiri, mendengar disebutnya nama Kong San Giok, hatinya tergetar, ternyata orang yang berada di hadapan dirinya adalah pemimpin pada rimba persilatan untuk daerah selatan si pedang selatan Kong San Giok. Salah satu dari tiga jago pedang di masa itu. Mungkinkah Kong San Giok ingin menghalang-halangi perjalanannya menuju ke Lembah Wien? Demikian ia bertanya kepada diri sendiri jika hal itu benar, agaknya tidak mudah untuk menghindari diri dari rongrongan jago pedang nomor satu ini, besar kemungkinannya tugas yang didapat dari Seng Guru akan terlantar. Su Tuan adalah seorang pemuda yang tidak mudah ditundukkan begitu saja, sikapnya yang kalem dan tenang menunjukkan. Kepribadian dirinya, dari sinar matanya yang penuh kewibawaan bagaimanapun sulit rintangan yang dihadapi, tetap akan diterjang olehnya. Demikian, mendengar Kong San Giok memperkenalkan diri, dengan sikap yang hormat, Su Tuan memberi tanggapan. Sungguh beruntung, aku Su Tuan dapat berkenalan dengan saudara Kong San Giok yang termasur. Kong San Giok sangat puas atas pujian yang diberikan kepada dirinya, dengan tertawa panjang ia berkata, Saudara Su Tuan, pedangmu itu sangat bagus, bolehkah aku melihat sebentar? Harap saudara tidak menolak permintaanku. Su Tuan adalah seorang pemuda jujur, seorang yang belum tahu betapa pahit getirnya kejahatan dan kelicikan dunia, tentu saja tidak mencurigai akan maksud orang yang mengatakan hendak meminjam pedang itu. Diloloskannya pedang In Leong dan diserahkan kepada Seng Beng Cu Rimba Persilatan. Kong San Giok menyambut pedang dengan sikap yang sangat ramah, ia tertawa riang. Ditimbang-timbangnya berat pedang, rasa kagetnya tidak terkira, apalagi setelah melihat huruf In Leong yang tercetak pada pedang tersebut. Metu beralih kepada si pemilik pedang dan berkata kepada lainnya, Saudara Su Tuan, siapakah gelar nama gurumu yang terhormat? Su Tuan tertawa maaf, guruku sudah tidak menginjakan kaki di dalam rimba persilatan maka tak dapat aku menyebut namanya, demikian ia memberikan jawaban. Kong San Giok mengerutkan sepasang alisnya, tapi dirubahnya segera, dengan wajah berseri-seri, ia menanyakan Su Tuan. Saudara Su Tuan, tahukah kepada nama-nama ahli pedang di zaman ini? Dengan cepat, tanpa pikir lama-lama, Su Tuan memberikan jawaban. Untuk daerah utara sungai Tiangkeng, si pedang utara Aoyang Iem menunduki urutan pertama, dan untuk daerah selatan, kau si pedang selatan Kong San Giok, mengepalai semua jago rimba persilatan kecuali dua ahli pedang ini, masih ada seorang yang tidak pernah menginjakan kakinya di daerah Tionggoan, itulah jago pedang bayangan Si An. Mendengar keterangan Su Tuan, rasa mangkaknya Kong San Giok menjadi-jadi, dia adalah Beng Cu atau pemimpin para jago rimba persilatan untuk daerah selatan, ilmu pedangnya belum pernah menemukan tandingan dan hal itu ternyata diketahui semua orang, dengan hati bangga ia berkata, Saudara Su Tuan, sudah kau ketahui bahwa Kong San Giok yang kau sebut itu adalah aku sendiri, sejak umur 15 tahun aku berkecimpungan di dalam rimba persilatan, hingga kini 10 tahun telah kulewatkan, ribuan macam pedang yang telah kulihat, tidak satupun yang dapat memadai pedangmu, namanya pedang Ing Leong Kiam. Aku sangat tertarik sekali, bila kau tidak keberatan, Sudikah menghadiahkan pedang ini kepada aku. Luar biasa, inilah care perampasan secara halus, bila Su Tuan tidak mempunyai ilmu kepandayan yang berarti, bila Su Tuan tidak mempunyai itu keberanian untuk memintanya kembali, atau setidak-tidaknya merebut kembali dari tangan orang, pasti pedang Ing Leong menjadi korban. Su Tuan bersenyum, diam-diam ia berpikir di dalam hati. Hektometer, sejak tadi kau bicara ke barat ke timur, ternyata bermaksud tujuan kepada pedangku ingin memiliki pedang Ing Leong tidak mudah, kawan. Ia hendak membuka mulut, tapi didahului oleh Kong San Giok. Saudara Su Tuan, jangankah salah mengerti aku ingin memiliki pedang Ing Leong bukan tiada syarat, pedang itu akan kutukar dengan pedangku yang pernah menguas air rimba persilatan di daerah selatan, dengan adanya pedang tersebut, bila mana kau berkelana di daerah kekuasaanku kau banyak menarik, banyak keuntungan tiada seorang pun yang berani mengganggumu. Melihat pedang itu, mereka akan menaruh hormat dan tidak berani membikin susah. Tapi, Saudara Kong Sun, jawab Su Tuan, harap jangan kau berkecil hati, aku tidak dapat meluluskan permintaanmu karena pedang itu bukankah milik pribadiku. Aku mendapat tugas dari guruku yang memberi perintah untuk menyerahkan pedang tersebut kepada seorang nona yang bernama Ie Hon Eng, dengan tempat persemayamannya di Lembah Wien, di Gunung Busan. Wajah Kong San Giyok berubah gusar, alisnya mengkeru tinggi, ia berpikir, dugaanku tepat. Dengan pedang ini, ia ingin menukar ilmu pedang maya nada. Bila ku biarkan dia menuju ke Lembah Wien, setelah berhasil meyakinkan ilmu luar biasa itu, derajatku akan tertekan olehnya, di dalam dunia bertambah seorang ahli pedang tanpa tandingan. Betul-betul tanpa tandingan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Tiba-tiba ia tertawa berkakakan, kemudian berkata, Saudara Sutu, Lembah Wien di Gunung Busan itu telah ku jadikan sebagai daerah terlarang, saudara ingin menuju ke tempat tersebut, bukankah ingin melanggar pantanganku? Apakah saudara hendak mencari permusuhan dengan Kong San Giyok? Aku tidak bermaksud jahat, Sudah pasti bahwa pedang In Leong ini akan menjadi rebutan orang, daripada jatuh kepada tangan orang lain, ada baiknya kau serahkan saja padaku, dengan hadiah pedang Beng Cu yang kupunyai untuk diserahkan kepadamu. Sutu yang tidak puas dengan kata-kata yang diucapkan oleh si pedang selatan, ia menjawab, Kau adalah Beng Cu untuk daerah selatan, dimisalkan pedang In Leong hilang di bawah kekuasaanmu, tidakkah akan menurunkan pamor nama Kong San Giyok yang arif bijaksana? Hektometer kau berada di daerah selatan, daerah yang berada di bawah kekuasaanku, berani kau mengeluarkan kata-kata seperti tadi? Bukankah secara belak-belakan, ingin bermusuhan dengan aku Kong San Giyok berkata si pedang selatan dengan suara tidak senang? Sutu yang mendongkol hatinya berpikir. Menurut keterangan Suhau, si pedang selatan ada lebih jujur dari pedang utara, tidak disangka bahwa orang yang bernama Kong San Giyok ini pun sangat tamat, tiada aturan sama sekali. Sutu yang tidak tahu, betapa pentingnya pedang In Leong itu, maka ia mempunyai pikiran seperti apa yang telah kemukakan di atasi bila ia tahu, berapa nilai pedang In Leong di dalam rimba persilatan, tentunya berpikiran lain. Kong San Giyok telah membalikan badan, ia meninggalkan pesan, aku menetap di kota Kiai Sye. Bila kau ingin meminta kembali pedang ini, datanglah di kota tersebut untuk menemui ku. Dan si pedang selatan siap meninggalkan kelenteng. Cepat-cepat Sutu yang berteriak. Tunggu dulu. Kong San Giyok menghentikan langkahnya, ia berbalik kembali, ditatapnya Sutu yang dengan sinar metel, tajam, selaput hawa pembunuhan telah mengarungi Beng Cu Rimba persilatan daerah selatan. Sutu yang tertawa-tawa, dengan tenang bertanya. Bagaimana dengan In Leong, milikku yang masih berada di tanganmu itu? Pedang ini akan ku bawa pulang, tukas Kong San Giyok. Dengan nama pedang selatan Kong San Giyok yang ternama, agaknya tidak mungkin meminjam barang tanpa dikembalikan lagi, secara tidak langsung, Sutu yang memberi peringatan kepada Seng Beng Cu, belum lama dikatakan hendak meminjam pedang, bukanlah hendak memilikinya. Kong San Giyok berkata dengan tenang. Sutu yang kau harus mengerti harga dan pentingnya pedang In Leong, bila tidak ku ambil, poh akhirnya akan diambil orang lain. Sutu yang tersenyum, ia berkata, Saudara Kong San, arah tujuanku ke utara, menyeberangi sungai Tiang Kang, dari sini masih berjarak ratusan li, kalau betul-betul hendak memiliki pedang In Hang Kiam, kau boleh ambil dengan kereh hormat. Rebutlah dari tanganmu, sebelum aku melintasi daerah kekuasaanmu. Bagus. Kau ingin menantang diriku? Baiklah, aku percaya kepadamu, ambillah pedang ini, berkata Kong San, Giyok sambil melempar pedang In Leong. Tenaganya ditambah beberapa bagian, sengaja melempar dengan keras, di dalam hati ia berkata, akan ku lihat, bagaimana kau menyanggah pedang yang ku lempar kepadamu. Dengan gaya yang manis sekali, hanya menggunakan tiga jarinya, Su Tu Yan menangkap datangnya pedang, masak ke dalam genggaman tangannya, tanpa goyang. Perbuatan mana membuat Kong San Giyok kaget, ia harus memuji kepandaian lawan tidak diketahui, gerangan kera apa yang digunakan orang menyambuti pedang? Sungguh luar biasa L. Sebelum Su Tu Yan membuka mulut, Kong San Giyok sudah berkata lagi, Saudara Su Tu, Jangan khawatir aku Kong San Giyok tidak segera mengambil pedangmu itu. Cuma saja aku peringatkan kepadamu bahwa perjalanan masih jauh, bahaya dan rintangan masih banyak bagimu, tidak sedikit daripada pendekar rulung yang menghendaki. Pedang itu, harap saja kau dapat menjaga pedang tersebut, demikian sehingga aku dapat mengambilnya secara hormat. Su Tu Yan tersenyum, ia memasukkan kembali pedang Ian Leong Kiam ke dalam serangkanya, dan digantungkan lagi di pinggang. Kong San Giyok menyaksikan sikap Su Tu Yan yang acuh tak acuh, hatinya sangat mendongkol ingin sekali ia menerjang pemuda itu, bila tidak takut ditertawakan oleh orang-orang bawahannya yang pasti akan mengetahui di kemudian hari. Su Tu Yan berdiri tanpa bergeming. Kong San Giyok melirik sebentar, hatinya berkata, sungguh luar biasa, sayang ia memiliki pedang Ian Leong. Bila tidak, betapa baiknya kita bekerja sama. Dengan pikiran seperti yang telah disebut di atas, Kong San Giyok meninggalkan Su Tu Yan. Setelah bayangan Kong San Giyok lenyap dari pandangan mata, Su Tu Yan menggunakan pikirannya mengasah otak, Apakah yang menjadi keistimewaan pedang Ian Leong sehingga seorang Beng Cu yang tersohor tidak takut menurunkan martabat untuk mendapatkannya, ia tidak dapat memecahkan problem itu, karena Sang Guru tidak memberitahu kegunaan dari pedang tersebut. Pesannya terlalu singkat, ia harus menyerahkan pedang tersebut kepada seorang gadis yang bernama Ie Hon Eng, dilembahuiin di Gunung Busan. Maksudnya yang ingin istirahat di dalam kelenteng itu hampir mengalami kegagalan, setelah diganggu dengan empat orang dari golongan Tian Leom Loset, kemudian datang Chin Buye, disusul lagi dengan munculnya Kong San Giyok. Sungguh sangat menjengkelkan. Peristiwa gangguan pedang selatan, dengan ilmu kepandayan dirinya, mungkinkah dapat menandingi Kong San Giyok? Karena sudah mengeluarkan kata-kata tantangan, apapun yang akan terjadi, harus dihadapinya dengan segala ketabahan yang ada. Kekuasaan Kong San Giyok tidak berada di bawah partai Siaw Limbe atau Butongpei. Ancaman Beng Cu itu harus mendapat tempat yang layak. Sebentar kemudian, hari pun telah menjadi terang, Sutu Yan melanjutkan perjalanan. Hari itu, tidak terjadi sesuatu yang perlu dicatat. Menjelang sore harinya, Sutu Yan telah berada di bawah kota Leng Xia. Mana kala ingin memasuki pintu gebang, metu Sutu Yan yang lihai dapat menangkap sesuatu, itulah bayangan si pemuda Chin Buye. Sutu Yan mengebrak kudanya, mengejar kuda tunggangannya Chin Buye. Chin Buye sedang tengah tengok di atas kuda, melihat orang yang datang mengejar, ia menjadi kaget, cepat-cepat menolahkan kepala, dan ia masih kenal kepada Sutu Yan. Hei, mengapa kau menyusul aku tegur Chin Buye dengan cemberut? Ha, ha. Saudara Chin, kau suka marah itu tidak baik. Seorang pemuda harus mempunyai gelora semangat yang menyala-nyala. Cukup. Cukup, aku tidak sudi menemani. Pergi, pergi aku tidak suka padamu. Mengapa? Kau tidak jujur. Mana mungkin tidak tahu tentang ilmu pedang maya nada? Saudara Chin, kau telah salah paham. Sungguh aku tidak tahu adanya ilmu pedang maya nada. Cukup aku tidak mau tahu. Dua penunggang kuda lain telah menghadang perjalanan Sutu Yan dan Chin Buye, setelah memberi hormat mereka berkata, majikan kami, pukulan langit Goan Tong ada mengundang. Dengan girang, Chin Buye berteriak, aaa, undangan dari sip pukulan langit Goan Tong. Ia sangat gembira, terlihat pada wajahnya yang segera bercahaya terang. Sip pukulan langit Goan Tong adalah wakil Bengcu daerah selatan, kedudukannya hanya setingkat di bawah sip pedang selatan Kong San Giok. Undangan itu ditujukan kepadanya, suatu tanda, betapa hormat orang rimba persilatan menjunjung dirinya. Segera Chin Buye menerima undangan itu, katanya. Bagus, pulanglah dahulu dan beritahu kepada majikan kalian, bahwa aku Chin Tiong menerima undangan ini. Ia menggunakan nama palsu Chin Tiong. Kedua orang itu merangkapkan kedua tangannya, memandang Sutu Yan dan meminta jawaban si pemuda. Aku tidak keberatan, jawab Sutu Yan. Chin Buye mengajukan protes. Hei mengapa harus mengundang dia? Kami bukan satu golongan, aku seorang pun sudah cukup untuk menghadiri undangan majikan kalian. Dua penunggang kuda itu tertegun. Majikan kami baru saja lewat, dan perintah beliau tidak berani kami bantah, undangan disampaikan kepada dirinya juga. Chin Buye melirik ke arah Sutu Yan, dengan tidak puas ia memaki kepada pemuda itu. Huh, kalian orang dari Siaw Lim Pei dilarang mencampurkan diri dari urusan rimba persilatan hari ini, rejekimu bercahaya terang, karena turut bersama-sama denganku. Sutu Yan memberikan senyumannya, ia tidak mengucapkan sepatah kata. Setelah menerima undangan sipukulan langit Go Antong, mereka segera menuju ke rumah wakil Beng Cu itu. Di tengah jalan, Chin Buye bertanya kepada kawannya. Hai, tahukah kau, mengapa orang-orang Tian Le Meloset ingin membunuh diriku? Tidak tahu, Sutu Yan menggelengkan kepala. Chin Buye tertawa puas, dan ia bertanya lagi. Tahukah, mengapa sipukulan langit Go Antong mengundang aku? Lagi-lagi Sutu Yan menggelengkan kepalanya. Chin Buye lebih puas, ia berkata dengan suara bangga, Aku ada membawa pusaka Seruling Gintian Cek Thong. Sutu Yan membelalakan mata, ia memandang kawan itu dengan penuh kesangsian. Betulkah bahwa Chin Buye membawa pusaka tersebut? Chin Buye meneruskan keterangannya. Guruku yang menghadiahkan kepadaku Seruling Gintian Cek Thong adalah pusaka Kun Lun Pei. Maksudnya agar aku dapat menerjang rimba persilatan dan mengangkat nama Kun Lun Pei. Sutu Yan menganggukan kepala mengerti, ternyata orang ini membawa pusaka Kun Lun Pei, ternyata mempunyai rencana untuk memamerkan ilmu kepandainya. Chin Buye semakin membusungkan dada, luar biasa bangga atas keadaan tersebut. Kini mereka telah tiba di sebuah gedung yang sangat mewah itulah rumah Sipukulan Langit Goantong, orang yang menduduki wakil Beng Cu Rimba Persilatan, jalan masuk ke dalam rumah dijaga. Oleh 40 orang berpakaian hitam, mereka berbaris di kanan dan kiri, setiap orang ada menyoren pedang, sangat gagah sekali, Sutu Yan dan Chin Buye telah lompat turun dari kuda tunggangan mereka. Dan sudah ada orang yang menyambut kuda-kuda itu, dituntunya ke ruang belakang. Pintu besar segera dibuka lebar-lebar, itulah kerb penyambutan yang sangat meriah. Sutu Yan dan Chin Buye adalah tamu-tamu yang mereka harapkan, kedua orang itu bertindak masuk ke dalam. Seorang pemuda berbaju hijau keluar menyambut kedua tamunya, dengan wajah tersungging senyuman, pemuda itu berkata, Silahkan masuk, selamat datang di kota Leng Xia, Siao Pei Goan Bun, atas perintah ayah menyambut kedatangan kalian berdua. Ternyata, pemuda berbaju hijau itu bernama Goan Bun putrasi pukulan langit Goan Tong. Terima kasih, berkata Chin Buye yang segera mengajak Sutu Yan masuk ke dalam ruangan yang terang-benerang. Di ruang besar telah duduk seorang tua dengan tubuh gagah, umurnya sudah hampir setengah abad, menyaksikan kedatangan kedua tamunya, ia bangkit berdiri. Lohu Goan Tong ia memperkenalkan diri, entah bagaimana sebutan jiwi berdua? Aku Chin Tiong dan dia, menunjuk ke arah Sutu Yan, Chin Buye tidak meneruskan kata-katanya dengan harapan agar kawan tersebut memperkenalkan diri sendiri, maksudnya sangat jelas, maukah Sutu Yan menggunakan nama palsu. Cepat Sutu Yan memperkenalkan dirinya, aku Sutu Yan, Sutu Yan tidak mau mempergunakan nama palsu. Dan mereka telah dipersilahkan mengambil tempat duduk. Setelah kedua tamunya duduk, tampak Goan Tong bersenyum, ia memandang Sutu Yan dan berkata kepada pemuda itu, Lohu mendapat perintah Kong San Beng Cu untuk mengundang saudara, tentunya saudara telah maklum dan tahu maksud tujuan kami, bukan? Tidak menunggu Sutu Yan membuka mulutnya, Chin Buye sudah menyelak. Ternyata bukan diriku yang diundang? Kalian hanya mengundang dirinya? Lohu tidak mengerti akan kata-kata saudara Chin, berkata si pukulan langit Goan Tong. Kalian bukan bermaksud tujuan kepada seruling entian cek tong yang berada padaku? Saudara Chin salah paham, berkata tuan rumah, masih bersenyum ramah. Chin Buye merasa tidak enak, dugaan bahwa dirinya yang dijunjung orang telah dibuyarkan oleh kenyataan, dugaan itu meleset karena tidak ada sangkut paut dengan dirinya, apa guna berdiam di tempat ini? Ada lebih baik segera meninggalkan Sutu Yan dan berlalu dari rumah itu, segera ia bangkit dan berdiri, siap pergi. Sutu Yan menghadang kepergian kawan itu, mengapa saudara Chin harus terburu-buru? Orang pun tiada mengundangku mengapa harus menebakan muka, duduk dijadikan patung. Sutu Yan ada niatan untuk berkawan dengan Chin Buye, ia menarik tangan baju orang dan berkata perlahan, saudara Chin, kita sudah terlanjur masuk ke dalam rumah orang, meskipun kau tidak punya kepentingan rasanya tidak jahat untuk menemani aku di sini, bukan? Kukira aku sedang mengalami kesulitan, maukah kau membantu? Sungguh! Sutu Yan menganggukan kepala dengan senyumannya yang sangat menarik. Di pihak lain Goan pun telah menarik tangan baju ayahnya, ia berkasak kusuk sebentar dan menyingkir ke samping. Si pukulan langit Goan Tong mengkerutkan alisnya. Sutu Yan telah berhasil menahan kepergian Chin Buye, terlihat Goan Tong menghampiri dirinya, dengan tersenyum-senyum orang tua itu berkata, Oh, barusan ada pesan dari Kongsan Beng Cu, diharapkan agar saudara Sutu dapat menyerahkan pedang Ian Leong, dikatakan bahwa pedang tersebut penting untuk mengakhiri persengketaan dengan Xiao Lim Pei. Tiampuyei keliru, aku bukan anak murid Xiao Lim Pei. Wajah Goan Tong berubah, mungkinkah si pemuda bukan murid Xiao Lim Pei? Untuk membuktikan benar tidaknya ia harus menyaksikan bagaimana si pemuda itu bersilat, siapakah yang harus ditampilkan sebagai lawan tandingan? Tiba-tiba ia melirik ke arah anaknya, kemudian berkata kepada Sutu Yan. Tentunya saudara tidak puas untuk menyerahkan pedang tanpa dimeriahkan dengan suatu pertandingan bila saudara Sutu mempunyai minat keramaian, biarlah anakku yang bodoh melayani beberapa jurus. Sutu Yan tertawa, tapi sebelum ia membuka mulut, Chin Buei sudah mendahuluinya. Untuk menandingi anaknya, tak perlu kau yang turun tangan, biar aku yang mewakilimu, bagaimana? Sutu Yan menganggukan kepala. Di lain pihak, Goan Tong mengkerutkan alis, ia ingin Sutu Yan yang turun tangan maka dapat dilihat dari aliran manakah ilmu silat pemuda ini? Apa mau Chin Buei menyalak dan menalangi pemuda itu? Ia tidak bisa menolak, ia diam. Di dalam hati memaki habis-habisan, orang ini terlalu usilan. Sementara itu, Goan Bun telah siap di pusat ruangan, ia menantikan kedatangan lawan, tidak peduli Sutu Yan atau pemuda yang bernama Chin Tiong itu, akan tetap dilayani olehnya. Harus diperlihatkan kepada ayahnya, bahwa ia melatih diri dengan tekun, akan dijatuhkan mereka, satu demi satu. Siapa yang maju lebih dulu, sama saja baginya. Chin Buei telah menghampiri Goan Bun. Sedangkan putra dari wakil Beng Cu itu menantikannya dengan senyum tenang. Hei, mana senjatamu bertanya Chin Buei kepada Seng Lawan, dilihat Goan Bun bertangan kosong, seolah-olah ingin menghadapinya tanpa senjata. Aku kira ada lebih baik bermain dengan tangan kosong, Goan Bun memberikan jawaban. Sebagai putrasi pukulan langit, Goan Bun lebih pandai bersilat dengan tangan kosong. Chin Buei menyimpan kembali pedang yang telah dihunus keluar, ia pun bersedia melawan pemuda itu dengan tangan kosong, demikian ia berkata. Sudah lama orang mencela ilmu kepandayan Kun Lun Pei. Hari ini akan ku berikan kenyataan dari ketidakbenarannya desas-desus ini itu, dengan ilmu kepandayan Kun Lun Pei yang paling khas, aku akan menundukanmu. Perkataan itu ditutup dengan satu serangan hebat, sehingga memaksa Goan Bun mundur ke belakang. Hanya satu langkah, tangan kanan Goan Bun menepuk ke arah sisi lawan, disertai dengan tenaga dalam. Dengan kira-kira ini, bukan saja menghindari rangsekan lawan, di saat yang sama, ia pun sudah siap mengirim serangan balasan. Serangan Chin Buei mengandung dua unsur, unsur menyerang dan bertahan, dilihat orang itu menggunakan kira yang paling tepat, maka ia pun turut bergeser, dengan satu jurus guntur berkilat meneruskan rangsekannya. Goan Tong yang menyaksikan ilmu guntur berkilat dimainkan oleh pemuda yang mengaku bernama Chin Tiong, hatinya sangat terkejut. Diketahui olehnya, itulah salah satu di antara jurus dari ilmu Hoan Tian Pat Chiang, dan ilmu Hoan Tian Pat Chiang atau delapan pukulan mengembalikan dunia adalah satu dari sepuluh macam ilmu purbakala yang sudah lenyap dari permukaan dunia. Di zaman yang telah silam, sepuluh macam ilmu purbakala itu dimiliki oleh seorang yang bernama Tian Kuchu, setelah Tian Kuchu afat, ilmu kepandainya diturunkan kepada sepuluh muridnya, disayangkan terjadi perang saudara, sepuluh murid Tian Kuchu yang tidak dapat hidup bersatu bentroh, terjadilah perang saling gempur, sembilan di antaranya binasa, dan murid Bontot Tian Kuchu juga mati di bawah bisa racun yang tidak diketahui namanya. Maka lenyap pula sepuluh macam ilmu silat purbakala itu, inilah akibat dari ketidakakuran di antara saudara-saudara sendiri. Peringatan bagi mereka yang tidak dapat hidup bersatu. Dengan demikian, sepuluh macam ilmu silat purbakala itu tidak diturunkan kepada siapapun juga. Mendadak sontak, bagaimana salah satu dari sepuluh macam ilmu silat purbakala tersebut dapat dimiliki oleh seorang muda dari golongan Kunlunpei. Tentu saja si pukulan langit Go Antong ketakutan, Seng Anak bukan tandingan orang yang memiliki ilmu hantian petci yang tersebut. Go Antong bingung sekali, bagaimana baiknya untuk menolong Seng Anak dari kesulitan. Bukan Go Antong saja yang terkejut Seng Anak yang juga turut tersentak bangun, tidak disangka bahwa Chin Bue memiliki salah satu dari sepuluh macam ilmu silat mujijat dari zaman purbakala. Terlebih Go Antong, pemuda ini langsung berurusan dengan Chin Bue, diserang dengan ilmu luar biasa, bagaimana ia tidak terdesak mundur? Tidaklah disangka lawan itu begitu lihai. Cepat sekali ia menghindari serangan ke arah kiri. Chin Bue tidak mengasih hati, dengan jurus Hui In Hoan Ie menggantikan jurus yang pertama, jurus Hui In Hoan Ie berarti guntur melintang hujan, juga salah satu jurus dari ilmu Hoan Tian Pan Chiang, setiap macam dari sepuluh ilmu silat mujijat di zaman purbakala cukup untuk menundukkan dunia, termasuk juga Hoan Tian Pan Chiang, sangat luar biasa. Tidak mungkin Go Antong sanggup menerima serangan tersebut, dengan mengeluarkan suara jeritan, putra wakil si Beng Cu sempoyongan, bahunya kena dihajar, mundur jauh ke belakang dan rubuh di lantai. Dua orang berbaju hitam cepat-cepat membangunkan cuan muda mereka. Go Antong menyaksikan anaknya direubuhkan, air mukanya berubah bengis. Tapi tidak lama, perubahan itu sudah diganti dengan tertawa yang tergelak-gelak. Ha, 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 tidak aku sangka, Saudara Chin memiliki ilmu Hoan Tian Pan Chiang, salah satu dari sepuluh ilmu silat mujijat di zaman purbakala yang sudah tiada, kini giliranku meminta pelajaran, Sudikah Saudara Chin memberi beberapa petunjuk? Mengapa tidak jawaban Chin Wee lebih menjengkelkan lawannya? Go Antong meringkaskan bajunya, ia sudah siap turun ke dalam gelanggang pertempuran. Tiba-tiba, seorang lari masuk ke dalam ruangan itu, dengan lantang ia memberi laporan. Hong Kang Tujin dari OE San Pei tiba Go Antong batal menempur Chin Wee, kedatangan Hong Kang Tujin sangat mengirangkan hatinya, ilmu pedang tosu tersebut menduduki urutan nomor dua, setelah dibawah Kong San Giok, kedatangan Seng Kawan tepat pada waktunya. Seorang tosu berjubah hijau memasuki ruangan, pada punggungnya tergembol pedang, itulah Hong Kang Tujin. Go Antong menyambut kedatangan tosu tersebut, terlihat jelas, bagaimana wajah si wakil Beng Cu menjadi bercahaya terang. Kedua orang itu berbisik-bisik. Hong Kang Tujin memandang Chin Wee dengan sikapnya yang angkuh berkata, berani kau melukai kemenakanku. Hektometer, akan ku saksikan, berapa banyak seranganku yang dapat kau terima, bersiaplah untuk bertempur. Hong Kang Tujin langsung menghadapi Chin Wee. Bagus Chin Wee tidak menolak tantangan, telah ku dengar namamu yang menduduki urutan nomor dua, tentunya mempunyai ilmu pedang yang luar biasa, pedangku ini pun telah gatal tangan, tentunya sudah siap digunakan. Chin Wee mengeluarkan pedangnya. Seret. Itulah suara pedang Hong Kang Tujin yang keluar dari kerangka, tosu ini tidak sabar lagi, begitu cepat pedang berpindah ke tangan, ia memendekan tubuhnya, ujung pedang disodorkan ke depan, mengarah pinggang lawan. Serangan ini cepat dan jitu. Disertai dengan tenaga dalam penuh, desiran angin pedang terdengar jelas. Su Tuan terkejut ia khawatir atas kegesitan pedang Hong Kang Tujin itu, tentunya Chin Wee sulit memenangkan pertandingan. Rasa khawatir ini bertambah lagi, setelah melihat Seng Ema menyerang secara bertubi-tubi, sehingga tidak memberi kesempatan kepada Chin Wee untuk melakukan penangkisan yang baik. Pengalaman tempur Chin Wee terlalu tipis sekali, diserang oleh seorang ahli pedang kawakan, ia menyingkirkan diri ke samping, dan memotong ke arah pergelangan tangan musuh. Hong Kang Tujin telah memegang kunci penyerangan, hal itu tidak mau diserahkan kepada lawan. Pada gebrakan pertama, ia telah mengetahui bahwa lawannya kurang pengalaman beruntun lagi mencecer dengan serangan-serangan pedang. Chin Wee menangkis beberapa kali, dan tubuhnya dipaksa bergeser ke arah kedudukan yang tidak menguntungkan. Menyaksikan Seng kawan terdesak, Su Tujian tidak enak hati, maksudnya ingin menggantikan kawan tersebut, belum dapat ia menemukan kera yang terbaik untuk menghentikan pertempuran itu. Di saat ini terdengar teriakan seorang berbaju hitam yang lantang. Kongsan Beng Cu tiba. Hang Kang Tujin menarik pulang serangannya, ia mengadukan pedang dan lompat keluar kalangan. Chin Wee melintangkan pedangnya, ia berdiri di pusat ruangan. Go Antong telah lari ke arah luar, menyambut kedatangan Seng Beng Cu. Sebentar lagi terlihat Kong San Giok berjalan masuk ke dalam ruangan itu, di belakang Beng Cu tersebut berbaris 20 orang berbaju hitam, mereka adalah pengiring-pengiringnya. Melihat di tempat itu ada Chin Wee dan Su Tujian, ia menganggukkan kepala kepada mereka, kemudian memandang Go Antong dan berkata, Saudara Go An, bagaimana hasil peminjaman pedang dari Saudara Su Tuj? Si pakaian langit tertawa meringis. Perintah Beng Cu telah kujalankan. Tapi, rupanya Saudara Su Tuj tidak rela menyerahkan pedang tanpa diadakan pertempuran dahulu, demikian Go Antong memberi jawaban. Lebih jauh, Go Antong menuturkan bagaimana ia meminta pedang, secara baik-baik mengadakan perundingan dengan Su Tujian. Kemudian terjadi pertempuran, dan anaknya dilukai oleh pukulan Chin Wee yang menggunakan ilmu silat mujijat dari zaman purbakala, ilmu yang menghilang dari rimba persilatan. Kong San Giok terkejut, air mukanya berubah. Matanya menyapu ke seluruh ruangan, mengawasi Su Tujian Chin Wee bergantian. Dan sinar matu itu ditarik kembali, memandang Go Antong, seraya ia berkata, Mengapa tidakkah sendiri yang turun tangan, Go Anto Ako? Tiada halangan kau mencoba-coba ilmu kepandayan orang muda, hal ini dapat menambah pengalaman, bukan? Sebelum Go Antong memberi jawaban, Han Kang Tujian sudah membuka mulut, Tosu itu berkata, Bang Chu, mengapa Go Anto Ako yang harus turun tangan? Biarkanlah Pinto yang mencobanya dahulu, akan Pinto lihat, sampai di mana dan berapa gebrakan dia dapat menahan serangan ilmu pedang Oeye San Pai. Chin Wee tidak senang. Segera ia hendak membuka mulut, menantang Tosu tinggi hati itu. Su Tujian telah turun ke dalam gelanggang dan menarik tangan Seng Kauan, berkata kepadanya, Saudara Chin, kau telah banyak mengeluarkan tenaga, biar aku yang saja melayaninya, akan kulihat, betapa hebatkah ilmu kepandayan Imam Jumawa ini? Chin Wee agak jari kepada ilmu pedang Han Kang Tujian yang lihai, dengan mudah ia dapat dibujuk, segera ia menerima baik kemauan kawan tersebut. Berhati-hatilah dengan ujung pedangnya, ia berkata penuh perhatian. Su Tujian memandang wajah kawan tersebut, Chin Wee menjadi merah muka. Han Kang Tujian yang sudah berada di depan Su Tujian, mengadakan tantangan. Memperhatikan pedang yang berada padamu, ku kirakah seorang ahli pedang juga, tapi kau akan ku paksa bertekuk klutut, sebelum jurus serangan yang ke-10 selesai. Atas kesombongan Han Kang Tujian itu, Su Tujian tertawa. Belum tentu, To Tiang, ia berkata sinis. Tidak percaya, cabutlah pedangmu dan akan ku buktikan kebenaran dari kata-kataku tadi, berkata Han Kang Tujian bernapsu. Aku tidak mengeluarkan pedang mengadakan perlawanan, berkata Su Tujian tidak mau kalah suara, keangkuhan Han Kang Tujian menimbulkan rasa antipatinya, maka ia pun harus bersikap agung. Kata-kata Su Tujian menjadikan sedikit kegaduhan, siapakah yang berani menerima serangan Han Kang Tujian tanpa senjata? Tosu tersebut adalah ahli pedang kedua, setelah berada di belakang urutan Kong San Giok, belum pernah ada orang yang menandinginya. Han Kang Tujian masih belum mengerti bahwa dirinya telah dipandang rendah, ia bertanya. Apa maksud tujuanmu tidak menggunakan pedang? Sudah menjadi kebiasaanku, kalau bertanding tidak dengan pedang, berkata Su Tujian ia sangat puas dapat menekan sedikit kecongkakan lawan tersebut. Dengan senjata apa kau menghadapi seranganku bertanya lagi Han Kang Tujian. Dengan sepasang senjata ini, berkata Su Tujian mengeluarkan tangannya. Meta Han Kang Tujian terpentang lebar-lebar, ia melotot besar, itulah suatu penghinaan sebagai ahli pedang nomor dua di daerah Kang Lem, mungkinkah harus dilayani dengan tangan kosong? Sungguh keliwatan. Baiklah, akhirnya dengan menghela nafas Han Kang Tujian berkata, aku pun menggunakan tangan kosong menempur dirimu. Oh, itu pun tidak usah. Toti yang tidak dilarang untuk menggunakan pedang dan aku bertangan kosong mempertahankan diri dari sepuluh jurus serangan tadi, seperti apa yang Toti yang telah katakan, dapatkah aku dijatuhkan sebelum serangan ke sepuluh selesai dimainkan? Han Kang Tujian menyeringai. Di lain pihak, orang-orang yang mendengar percakapan itu semakin tobat kepada kata-kata yang Su Tujian keluarkan Han Kang Tujian itu telah dikenal lebih dari 20 tahun, tidak sedikit ahli-ahli pedang yang jatuh di bawah tangannya. Mana mungkin ada orang yang berani menghadapi serangan pedang si Tosu tanpa senjata? Apalagi mengingat umur Su Tujian masih sangat muda, bukankah kata-kata untuk mengolok orang? Kong San Giok tampil ke depan, dengan tertawa ia berkata, Saudara Su Tujian, bila kau dapat menggunakan tangan kosong, mengalahkan Han Kang Tujian, untuk seterusnya, aku tidak mengganggu mu pula, aku Kong San Giok menyerah kalah, di mana kau berada, aku akan menyingkirkan diri jauh-jauh. Su Tujian telah menimbang-nimbang ilmu kepandayan sendiri, dibandingkan dengan ilmu kepandayan Han Kang Tujian, masih ada kesempatan baginya memenangkan pertandingan, dengan satu senyuman riang, ia berkata, ingin sekali buktikan segera. Han Kang Tujian telah menggoyangkan pedang, ia menantang, Su Tujian, di mana kau mau menerima serangan? Di tempat, ruangan ini atau di lapangan luar? Memandang keadaan ruangan itu, Su Tujian menganggukan kepala. Di sini pun boleh. Han Kang Tujian menenteng-nenteng pedangnya, mengelilingi musuh kurang ajar itu. Suatu ketika, ia menusuk ke arah jalan darah Kiyabun Su Tujian. Su Tujian menunjukkan wajahnya yang bersungguh-sungguh, lima jari direntangkan dengan telapak tangan ke atas bermaksud merebut gagang pedang Hong Kang Tujian. Itulah ilmu Paipa Kepsa San Chiu. Paipa Kepsa San Chiu berarti 13 jari menguasai alat Paipa, lebih banyak 3 jari dari manusia biasa, mudah dibayangkan, betapa cepatnya cengkeraman yang diarah oleh jari-jari yang melebih manusia biasa itu. Melihat ilmu tersebut, Kong San Giok dan Go Antong terkejut, sebagai dua tokoh-tokoh terpandai, mereka dapat menyaksikan keistimewaan dari tipu Paipa Kepsa San Chiu. ILMU ini pun termasuk salah satu dari 10 macam ilmu silat zaman purbakala yang telah terpendam. Terlebih bagi si telapak langit Go Antong, pada 100 tahun berselang, dua macam ilmu silat purbakala itu telah menghilang tanpa bekas, tiada orang mewarisinya. Di hari ini, di saat dan di waktu jam tadi, di dalam satu hari saja, ia menyaksikan dua dari kesepuluh ilmu silat purbakala itu muncul di hadapannya, bagaimana ia tidak terkejut? Bercerita Hongkeng Tujin yang menyerang Su Tujian dengan ilmu pedang Oeye Sanpei, mempelintirkan tangannya, membuat satu lingkaran dan mengirim serangan yang berikutnya, di dalam hati Sitosu berkata, betapa tingginya ilmu kepandainmu bila bertangan kosong, jangan harap dapat menerima 50 jurus. Lupalah kepada janji pertama yang menetapkan 10 jurus sebagai batas pertempuran. Sebagai seorang ahli pedang, Hongkeng Tujin merangsak kelawannya dengan hebat, sedangkan Su Tujian bertangan kosong, ia harus menjaga tajamnya pedang, tanpa ada rasa khawatir sama sekali Hongkeng Tujin bergerak leluasa. Su Tujian main mundur ke belakang. Chin Bue menyaksikan pertandingan itu, hatinya berdebar-debar, lebih khawatir lagi, setelah melihat bagaimana Seng Kawan tidak dapat memberi serangan balasan. Diketahui bahwa Hongkeng Tujin sangat pandai memainkan ilmu pedang, masakan dilawan dengan tangan kosong, sungguh tolol. Lain penilaian Chin Bue, dan lain lagi penilaian Su Tujian. Selamat menikmati.